Salah satu destinasi wisata di Desa Terong adalah Aikrusa Berehun. Taman yang dilengkapi danau ini dulunya adalah bekas tambang timah yang tidak terawat. Namun berkat kegigian warga dan pemerintah setempat, danau ini disulap menjadi tempat wisata yang menarik. Dibangun sejak tahun 2014, Desa Terong kini tak hanya terkenal dengan panorama dan keindahan alamnya. Desa ini juga memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang berkelas dunia. Alhamdulillah tadi kita lihat produk-produknya sudah bisa berkelas bukan hanya nasional tapi dunia menurut saya. Produk-produk disini layak dibanggakan menjadi produk ekonomi kreatif. Disinilah perpaduan antara pariwisata dan ekonomi kreatif. Banyak menyampaikan bagaimana proses, bagaimana pengembangan, dan bagaimana keberanjutan ke depan. Termasuk hal-hal yang mungkin bisa kita berikan saran dan dimasukkan kepada pihak Kemenpar agar ke depan desa wisata ini lebih banyak diperhatikan. Karena sebenarnya inilah sebenarnya core ekonomi Indonesia yang sesungguhnya. Untuk membantu pelaku UMKM bangkit dari pandemi, Menparekraf akan membuat big promo terkait ongkos kirim dan perluasan dana hibah bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Kewalauan, Bangka, Belitung. Tim Liputan AI News melaporkan.